Meskipun operasional transportasi umum sudah kembali normal sejak transisi PSBB berjalan, sejumlah protokol kesehatan dan persyaratan keluar masuk wilayah DKI Jakarta tetap harus dilaksanakan. Operasional di beberapa terminal bus antar kota antar provinsi pun juga sudah mulai beroperasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter Rutio dan juruk kamera Gilangkelana akan melaporkan dari Terminal Kalideras Jakarta Barat. Menyusul himbauan larangan mudik yang sudah berakhir pada tanggal 7 Juni kemarin per 8 Juni hari Senin, sejumlah moda transportasi umum sudah mulai berjalan secara normal. Namun harus tetap menjalankan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satu yang mendapatkan izin untuk beroperasi adalah terminal, di mana 7 terminal di kawasan Jabodetabek ini memiliki surat izin dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk melayani penumpang bis antar kota antar provinsi. Salah satu yang mendapatkan izin adalah terminal bis Kalideras yang berlokasi di Jakarta Barat. Namun pada faktanya di lapangan memang terminal bis ini masih belum mengoperasikan layanan bis antar kota antar provinsi karena berbagai faktor. Di antaranya salah satunya yaitu kurangnya sarana-prasarana pendukung bagi para penumpang untuk menjalani proses pemeriksaan surat-surat administrasi yang harus dipenuhi bagi mereka yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah DKI Jakarta. Salah satunya yaitu harus membawa surat izin keluar dan masuk. Kurangnya sarana-prasarana seperti ruang tertutup yang rapi dan terstruktur ini memang tidak ada di terminal ini karena memang terminal ini adalah terminal terlama di DKI Jakarta dan merupakan terminal terbuka berbeda dengan terminal Pulau Gebang yang berlokasi di Jakarta Timur. Untuk protokol kesehatan sendiri, Revi Zulkarnain selaku Kepala Terminal Galderas menyatakan bahwa pihaknya siap untuk menjalani berbagai protokol kesehatan untuk memasuki masa transisi PSBB fase pertama ini. Memang P.E. Bus yang ada di terminal Kalderas sampai saat ini masih menunggu keputusan maupun instruksi apabila nanti bisa dioperasikan. Jadi nanti apabila ada instruksi untuk dioperasikan untuk P.E. Bus yang ada di terminal Bus Kalderas siap untuk melaksanakan. Para pengurus ataupun petugas dari terminal Kalderas ini selalu mengingatkan para pengunjung untuk tetap menggunakan masker dan juga menjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tidak lupa juga untuk sering-sering mencuci tangan dan membawa hand sanitizer ketika melakukan perjalanan di ruang publik terutama di Terminal Kalderas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rudi Yogi Langkelana, Metro TV.